Panduan penggunaan PCC22 pada smartphone khususnya untuk handphone android, silahkan buka, perlu diperhatikan bahwa untuk cell yang berwarna hijau ini ditulis manual, silahkan tanyakan untuk berapa jumlahnya, nama grup, kemudian untuk yang warna orange ini adalah drop down list. Kita berikan satu contoh, timpa nama grup, kemudian tanyakan untuk berapa jumlahnya, sebagai misal 120, tanyakan juga apakah ada kebutuhan untuk free of charge, jika ada silahkan ketik, tanyakan berapa jumlahnya, sebagai misal masing-masing bis 2, maka 6 disini, enter. Jika ini 120, maka untuk penggunaan bis, ini harus 3, 3 unit. Kemudian, silahkan lanjut ke komponen pendukung, tanyakan apakah ada kebutuhan souvenir, sebagai misal disini untuk jaket. Selanjutnya, selanjutnya, tanyakan juga untuk kebutuhan fotografer, apakah diperlukan fotografer pro, atau cukup dari tour leader. Kemudian, silahkan sesuaikan untuk tempat wisata, sebagai misal disini Lovina Dolpin, mereka takut, atau mungkin pengen hemat, maka bisa diganti, atau dirubah yang lainnya. Selanjutnya, silahkan juga sesuaikan untuk tempat makan dan restoran, tanyakan apakah ada kebutuhan restoran tertentu, sebagai misal, ketika sampai di Bali, ingin makan ayam betutu. Scroll lagi, kemudian disini untuk hunian, defaultnya 4, tapi tanyakan apakah yang berangkat itu karyawan kantor, atau pelajar. Jika pelajar, bisa juga menggunakan triple, atau quarto, tapi kalau ini adalah corporate, twin. Maka disini bisa dilihat, ada kebutuhan kamar sejumlah 60. Kita cek lagi, untuk jumlah peserta, sebagai misal, kita ubah menjadi 68. Maka, kita ubah juga untuk jumlah unit, dari 3 menjadi 2. Sehingga disini secara otomatis, kebutuhan kamarnya hanya 34, untuk hunian twin. Setelah itu, sampaikan harga, opsi, dari 3 hotel, hotel A, B, dan C, sejumlah ini. Jika ada penawaran, silahkan dari 20%, bisa dirubah ke 17%, atau maksimalnya 15%. Jika ada penawaran lagi, jangan buru-buru langsung bottom margin profit, tapi minta izin untuk mengirimkan penawaran berupa PDF ke chat WhatsApp dari calon pelanggan kita. Ketuk, penawaran, kemudian buka tautan. Selanjutnya, pada titik 3, sebelah kanan atas, kita pilih bagikan sebagai PDF. Dia menyiapkan file. Selanjutnya, jika kita belum sempat menyimpan nama tamu, kita bisa kirim untuk ke diri sendiri. Hasilnya seperti ini. Kita cek. Lebih kurang tampilannya seperti ini. Ini sudah sangat lengkap, mulai dari jadwal rencana perjalanan, hingga 3 pilihan serta ketentuan. Inilah yang diharapkan dari TCC 22, yaitu kecepatan dalam memberikan informasi. Gunanya adalah untuk mencuri start, the first impression is more important. Selanjutnya, masukkan nomor pelanggan Anda sebagai misal 08123456789. Lalu simpan kontak seperti ini. Nama tamu. Selanjutnya, silakan file yang tadi. Kita kirim ke nomor kita, forward ke nomor tamu yang sudah barusan kita input.